Mengingat pentingnya jalan dan jembatan sebagai akses penghubung antar desa, kecamatan bahkan ke ibu kota kabupaten, Penjabat Bupati Indra Girilir Herman mengecek secara langsung kondisi ruas jalan dan jembatan yang terletak di Desa Pulau Kecil, Parit 16, Kecamatan Reteh. Dalam tinjauan yang berlangsung pada 3 Juni 2024 tersebut, Herman didampingi pimpinan OPD, Camat, dan Forkopim Camerete serta pihak terkait. Usai melakukan peninjauan, PJ Bupati menginstruksikan pengerjaan jembatan yang sempat putus kontrak tersebut secepatnya diproses sebelum idul adha, termasuk pengerjaan jalan seruas 1,6 km tersebut. Ini juga secepatnya dilaksanakan, jadi kita berharap sebelum lebaran idul adha, ini sudah progresa, sudah mulai jalan. Dan kalau bisa, karena ini pekerjaannya segedekatan, ya pandailah kalau urusan material, mereka dudukkan sama macam mana caranya, supaya masyarakat yang ditutangkan dari Kepul itu cepat masuk ke sini. Mereka tetap lancar bekerja, karena ini kita berharap, kenapa harus cepat, karena kegiatan-kegiatan lain juga menyusul juga. Dengan kita berhasil dana kita hari ini sampai cepat, itu yang kita progresa, bagian progresnya tidak ada mungkin kita lakukan, ada pekusingan ini. Mungkin mungkin itu ya, kali lagi kita berharap, mudah-mudahan ini sebelum lebaran sudah harus jalan. Ada masyarakat, sudah banyak memperbanyakan, sudah apalagi terjadi, pelambatan penyelesaian itu, termasuk jalan di ujung sana yang tahun tadi katanya kita 5,5 kilo, kita mau tinjau juga. Kalau memang tidak ada progres, supaya ada kepastian, setelah kita nyusun ABD 2005, supaya ada kepastian, kalau memang tidak ada progresnya kita putuskan aja, tanggarkan untuk tahun depan. Karena kalau tidak ada kepercayaan hukum, kita menganggarkan jadi masalah juga. Penjabat Bupati berharap jalan dan jembatan nantinya dijaga bersama, sehingga dapat terus bermanfaat untuk kepentingan publik. Dari Kecamatan Rete, Nerma Redisa dan Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.